Sementara itu pemirsa, guna terus melestarikan tradisi turun-temurun, para wanita di desa Gerai, kecepatan Simpang II, Kabupaten Ketapang masih terus berjuang mempertahankan warisan nenek moyang, salah satunya menganyam. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, generasi penerus mereka enggan melanjutkan tradisi menganyam. Anjaman bambu berbentuk keranjang kecil atau kerap disebut raga ini menjadi kegiatan sehari-hari para orang tua desa di desa Gerai, kecepatan Simpang II, Kabupaten Ketapang. Hasil anjaman ini mampu bertahan sekitar dua tahun yang dibuat dari bahan alam dari hutan-hutan adat yang kebanyakan digunakan sendiri sebagai alat rumah tangga dan berladang, meski akan dijual jika ada wisatawan memesan hasil kerajinan tradisional ini. Kalau dibuat ibu ini raga, bahasa Indonesia aku tidak tahu. Fungsinya untuk apa digunakan ibu? Biasa digunakan untuk tempat bawah, tempat cabai. Kalau bahannya sendiri bu, bahannya dari apa? Bahan bakunya ini dari bambu. Terus apalagi cuma itu ya? Dari bambu ya? Dari bambu kalau bahan ini, kalau sudah sampai jadi dari rotan. Dari rotan juga ya? Kalau sudah sampai jadi ini dari rotan. Jadi rotan, kayak yang ibu sudah jadi tadi. Berarti kalau di kampung ini susah tidak untuk nyari bahannya? Susah lah, mau hutan sana jauh. Ngambilnya jauh ya? Tidak jauh, ngambilnya bambu ini jauh. Tidak ada di dekat-dekat ini, tidak ada. Kalau untuk tingkat kesulitan, apa sih yang bikin sulit? Bikin sulit cari bahan bakunya nih. Para sesepu desa menyayangkan, dengan masuknya teknologi seperti internet, sehingga membuat generasi penerus enggan melanjutkan budaya leluhur. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan pelestarian budaya mereka, dengan membantu pemasaran, sehingga hasil kerajinan tradisional ini dapat dipasarkan secara massal. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, Ainews melaporkan.